Intro Setelah kita beberapa hari eksplor keindahan Pulau Jawa Akhirnya kita kembali pulang Membawa segudang pengalaman pulang menyemberangi lautan Sumatra kembali menyambut kami Selamat pagi Di video kali ini kita akan road trip Merak Padang Sekarang hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Kita road trip Merak Padang Seperti biasa Dengan menggunakan mobil Mitsubishi Expander Manual 1500 cc Tipe sport teman teman Kita berangkat dari Merak sekitar jam 6 kurang 10 Di hari Senin teman teman Rencana kita berangkat dari Merak Jam 6 lah Kita beli tiket dulu Tiket kapal feri kita ambil yang express Itu sekitar 670.000 Tiket express ini seperti biasa teman teman Seperti yang sebelum sebelumnya Bisa teman teman jumpai di aplikasi feri Z Silahkan yang belum download Download di play store Atau app store Semenjak peraturan tanggal 11 Desember Jadi untuk pembelian tiket yang belum dibatasi Sebelum ke pelabuhan Jadi harap beli tiket disini Beli tiketnya Jadi teman teman bagi yang belum tiket Beli tiket setelah gerbang Tol dituntar ada petugasnya disitu Sebelum masuk pelabuhan Kita minta tolong sama Si abang Ajo Ajo Jadi teman teman Sebelum masuk pelabuhan Disini ada Namanya Ajo Jadi minta tolong sama Ajo Untuk pesankan tiket juga bisa teman teman Di samping kita Lagi Proses Anu teman teman Apa Proses Pemesanan tiket Teman teman Kalau mau yang menyeberang Butuh jasanya Temuin Bang Dodi Ada di pelabuhan Merak Bang Dulu Bang Dulu Bang Dulu Bang Teman teman Kita disini minta KTP Sama barcode yang tadi kita beli Kita kasih ke abang Iya Kayaknya antri Penuh kapal Soalnya masih pagi Kapal pertama Kapal pertama itu berangkat Jam 8 pagi Yang ekspres Kita masuk Kita dikasih Kertas 2 A sama B Yang A ini Buat kita B buat petugas Penumpang sama petugas Saran buat teman teman Yang mau masuk apa Belum beli nasi Mending beli nasi Ini 10 ribu Satu bungkus Murah Daripada di atas kapal Biasanya Mahal teman teman Pok Mie aja sekitar 15 ribu Atau 20 Tidak perlu menunggu waktu lama Untuk mendapatkan tiket kapal Penyeberangan Merak Bakauhuni Dan akhirnya si putih Memasuki lambung kapal Menginguti arahan kru Untuk parkir di dalamnya Selangkah demi selangkah Kunaiki tangga kapal Berharap bisa mendapatkan Tempat istirahat yang nyaman Selama berlayar di lautan lepas Akhirnya jalan juga kapalnya Estimasi perjalanan Sekitar 1 jaman Kalau yang ekspres Kalau yang ekonomi 2 jam Jadi bisa lah Untuk santai Sama 1 jam Ini kapal pertama Berangkatnya Kalau yang ekspres Jom 8 Per 1 jam sekali Teman teman Harganya sudah dikit Kalau di aplikasi 670 Kalau yang ekonomi 450 Apalah kenceng Kenceng banget Kita tinggalin pulau jawa Kita ke Sumatera lagi Kalau ada rezeki Kita balik lagi ke sini Terima kasih telah menonton! 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 ini enak anget-anget tuh bang pakai kuah mau oke ini kalau ya beli mie buat anu murah temen-temen sebelum naik ke kapal beli aja tuh sebelum naik kapal ada yang jual 10ribuan enak kita makan dulu sarapan pagi ntar nyampe di Lampung langsung gas selamat menikmati selamat menikmati sekarang sudah sampai di pelabuhan Bakauhani Lampung tepat jam 9.15 kita sampai terus kita lanjut ke Lampung setelah keluar dari pelabuhan di pelanggan bisa lihat temen-temen sendiri kalau berkiri Bandar Lampung Palembang puluh lewat jalan ke sebelah kanan kita itu lambang dari Lampung ikernya Lampung temen-temen kita langsung ketemu gerbang tol Bakauhani sekitar 2-3 kilo lah kita masuk gerbang tol Bakauhani Selatan temen-temen saldo kita tinggal 326.000 jadi kita tinggal nambah 100.000 aja lagi nanti setelah kita memasuki tol Bakauhani Selatan saatnya kita untuk berpacu dengan waktu disini mata ini kembali mengantuk teringat kata orang tua dulu jika mengantuk beristirahatlah dahulu beruntung mobil kita sudah kita dandani seperti layaknya rumah jadi jika mengantuk bisa langsung berpindah ke belakang tidak perlu mencari penginapan Sekarang Jawa malam 1 siang kita makan siang di rest area 208 tadi Bang Rady udah bawa mobil saya tadi ketiduran ngantuk banget soalnya jadi malam di Merak sebelum masuk Merak saya begadang upload video terus masih sekitar 1029 kilometer ini teman-teman masih 19 jam 52 menit lagi kita lewat lintas timur ya teman-teman kita lewat lintas timur ini kira tempino teman-teman nih yang di sebelah sini nih teman-teman ini Jambi jadi nanti ntar di Persimpangan sini Palembang kita ambil yang tempino kalau yang Jambi bedanya tiga jam ntar saya arahin teman-teman ke arah kiri kalau lewat lintas timur ya bedanya tiga jam teman-teman jangan lupa jangan ambil yang ke Jambi emang jalan Jambi itu bagus mulus tapi muternya tiga sampai empat jam lah kalau ke kiri jalannya nggak kurang bagus tapi cepet tapi nggak usah khawatir teman-teman walaupun jalan yang jelek dia rame 24 jam pada lewat situ teman-teman nggak usah khawatir aman sekarang posisi kita di 208 masih di sekitaran Lampung isi bahan bakar dulu si bensin nah pertanyaan kita isi soalnya di sini kalau kita isi setiap SPPU nanti kita kesusahan bahan bakar teman-teman jadi untuk saran bagi teman-teman yang melakukan perjalanan ke Sumatera disarankan untuk setelah 300 meter mengisi bensin setiap SPB kita nunggu sebentar sekitar 10-15 menit soalnya tadi sudah kesitu restart pemain Cina lagi restart jadi nunggu sekitar 10-15 menit oke teman-teman isi bahan bakar pertama sejak dari berangkat kena 252.000 isi pertama bahan bakar teman-teman ini makin lebat teman-teman dan ini dari tadi kita udah beberapa kali ketemu pusor yang ngangkut pak kumbung di sebelah kiri ini udah ada tiga di depan ada lagi satu mungkin mereka konvoy teman-teman karena di Sumatera ini lagi gecak-gecaknya pembangunan jalan tol kalau di depan kelihatan itu kayak ada jembatan kalau teman-teman arah dari Jakarta teman-teman kalau udah ke jembatan ini berarti itu sudah mendekati keluar gerbang tol keramasan artinya eh tol terakhir di Sumatera ini baru sampai disini tolnya teman-teman namanya keluar tol keramasan teman-teman di persimpangan itu kita ambil yang kiri teman-teman karena yang sebelah kanan dia tol menjadi teman-teman jadi masih dalam proses yang sebelah kanan kita keluar pembulutan kota Palembang Kertapati jadi dia muter-muter terus ntar tembusnya tuh ke bawah nah teman-teman kita keluar gerbang tol keramasan maksudnya pun kita awal dari situ kalau dikasih timur teman-teman jadi disini masuk pertamanya habis kita pakai jalan biasa lagi teman-teman 50 ribu teman-teman dari kayu Agung sampai keramasan 50 ribu pas kita keluar gerbang tol keramasan di simpang yang tiga ini kita ambil kanan ya teman-teman kita ambil kanan kalau ke kiri itu ke kota Palembang bisa juga kita ke Padang Jambi cuman dia ikutnya jalurnya ntar lintas tengah teman-teman pangan ini kita ambil yang ke kiri kiri abis ya teman-teman jangan yang lurus kita ambil ke kiri samping jembatan layang kita tepat di bawahnya teman-teman nah nanti kita melewati musih 2 kalau nggak salah teman-teman melewati jembatan musih 2 di depan kita lewati jembatan musih 2 di depan musih 2 di bawahnya ada sungai apa nih ya bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komen gitu banget sungai warnanya merah ciri khas dari jembatan musih 2 dan jembatan Ampera yang ada di kota Palembang jembatannya lumayan panjang teman-teman kalau malam nih cantik kali ini disini kita belok kiri temen-temen jangan lupa belok kiri langsung disambut dengan gak pura bumi sedulang setudung eh teman-teman jangan lupa pakai seatbelnya nah karena pas di batas kotanya tuh ada tembakan pila elektrik jadi kita gaya dulu teman-teman nah biar terkenal antri kita lebih baik kita antri deh antri bahan bakar daripada antar kita kehabisan di tengah hutan soalnya kita mau lewat lintas timur kebanyakan kalau di Jambi Jambi kesitulah kalau udah lewat dari jam 7 malam itu pom bensin pada tutup temen-temen jadi untuk saran temen-temen yang dari Jakarta arah ke Padang kalau ada pom bensin biarlah antri daripada nanti kehabisan bahan bakar temen-temen selamat malam temen-temen warisan kita istirahat makan sore sebenarnya cuman kita tadi belum dapat tempat makan sekarang sekitar jam setengah 10 malam kita berhenti makan di warung makan Mbak Tati yang ada di lintas timur ke Palembang Jambi kilometer 100 Kecamatan Babat Supat Kabupaten Mubah busi Banyu Asin kita makan dua teh manis dua pakai ayam sama sambal petai sama sambal terong kena sekitar 92.000 rasanya emang enak banget untuk harga kayaknya standar gak terlalu mahal jadi begitu temen-temen yang arah ke Jambi atau Sumatera Barat atau ke Medan silahkan ini rekomendasi banget warung makan Mbak Tati di kilometer 100 jalan lintas timur Palembang Jambi yang lewat lintas timur ya temen-temen di daerah Tenpino ini ada perbaringan membaikan jalan jadi sistem buka-tutup di tiga titik-titik pertama tadi kita nunggu sekitar eh 30 menit siapa yang tidak tahu jalan lintas timur Sumatera lintas ini seringkali digunakan para pengemudi dari Pulau Jawa maupun Sumatera di daerah Tempino memang jalan sangat parah tetapi para pengemudi tetap memilih jalan ini dikarenakan waktu lebih cepat namun kian kemari jalan ini sudah mulai ada perbaikan di tiga titik yang mengakibatkan macetnya jalur ini pada malam hari selamat menikmati makan dulu sedang pagi kita sekarang sampai di Bungo sekitar 9 jam lagi sampai kalau dalam terus kalau mampir-mampir paling lama jam 10 sekarang di hari Selasa tepatnya jam 7.15 menit kita sudah sampai di Muara Bungo teman-teman teman-teman jalan lintas Jambi Omurat jalan lintas Jambi Tebo Simpang Niam itu lebih tepatnya teman-teman simpang Niam di Google Map ini di Google Map kita sekitar 8 jam 24 menit lagi sekitaran sore itu kalau jalan terus teman-teman nah tadi kita maka di malam kita lewat Tempino terus ntar kita lewat Damas Raya si Junjung Gunung Medan terus ke arah Padang teman-teman sekitar tapi kalau estimasi kita sih paling lama jam 9 malam sampai kita Insya Allah kalau enggak terlalu lama berhenti-berhentinya dan tadi Bang Radik bawa dari malam sampai sekarang giliran Bang Radik pegang kamera setelah pegang kamera Bang Radiknya tidur saya yang bawa lagi jalan lintas Tebo Bungo jalannya banyak berlubang habis perbaikan tapi belum di tambah teman-teman masih di kotak-kotakin gitu dan lubangan lumayan jalan dalam teman-teman jadi teman-teman kalau yang lewat sini malam harap hati-hati dan berharap besok segera ditambah soalnya ini bahaya kalau jalan malam apalagi untuk pengendara motor teman-teman selupang 3 ini kita arah ke kanan arah ke muarabungo ini dua jalur teman-teman arah ke muarabungo yang ke kiri dia arah ke lintas tengah arah lubuk linggau lahat teping tinggi nah kalau teman-teman yang dari arah Sumatera pengen ke Jakarta pengen lintas tengah itu teman-teman belok ke kiri kalau yang belok ke kanan yang kesini teman-teman arah ke Sumatera Barat beloknya kanan teman-teman di kesimpangan ini beli tahu dulu, makan hmm enak ya kenapa? hmm enak kalau di jalanan es kopior yang murah-murah ini gini teman-teman dia apa namanya beli es di jalan ini Rp5.000, Rp2.000, Rp10.000 jadi murah gorengannya tadi kita beli Rp15.000 di depan sudah gerbang gabura gabura perbatasan Sumatera Barat tapi yang aneh disini teman-teman kita sudah lebih dari 4 sampai 6 kali lewat sini ada yang aneh ini kan udah gabura selamat datang di ranah menang provinsi Sumatera Barat tapi nanti di ujung sana teman-teman gabura ada gabura provinsi Jambi itu gabura perbatasannya apa gimana kok saling gimana gitu teman-teman bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komen bisa lihat teman-teman kan selamat jalan provinsi Jambi ini selamat jalan batas tubuhnya provinsi Jambi gimana-mana kan harusnya tuh selamat jalan dulu misalnya kota Jambi habis itu baru selamat datang di ranah menang nah ini entah gimana teman-teman bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komen selamat siang teman-teman pas jam 12 kurang 10 menit kita sudah sampai di Gunung Medan tempatnya di rumah makan umiga teman-teman di sini kita istirahat sekitar paling lama 1 jam makan mandi sholat terus istirahat sebentar pokoknya 1 jam kurang lebih lah kita istirahat di sini langsung tancap gas ke Bukit Tinggi oh iya untuk pemberitahuan rencana tadi awal kan kita dari Merak Jakarta Merak Padang cuman melihat kondisi kalau kita ke Padang lewat Siti Nyalawi nah kata teman tadi dapat kabar kalau sekarang cuacanya kurang bagus takutnya longsor jadi kita putusin Merak Bukit Tinggi kita langsung arah ke Bukit Tinggi teman-teman gak jadi ke Padang untuk cari aman ya teman-teman setelah kita beristirahat dan mengisi perut yang lapar kita melanjutkan perjalanan menuju Bukit Tinggi planning awal agak bergeser sedikit yang awal tujuan kita ke Kota Padang kita urungkan karena jika kita ke Padang kita harus melewati tanjakan Siti Nyalawi yang dimana tanjakan tersebut sangatlah ekstrim dan jalan menuju ke situ terdapat banyak longsor dikarenakan cuaca ekstrim yang beberapa minggu ini telah melanda Sumatera kita ada di sawah Lunto pom bensin sawah Lunto mandi fresh kita langsung tancap gas ke daerah Bukit Tinggi teman-teman kita habis sholat maghrib habis itu setelah sholat maghrib lapar kita beli roti pao kayak bakpao cuman versi murahnya 5.001 kita beli 4 rasa ayam 2 kacang hijau 2 ayo kita makan setelah makan kita lanjut perjalanan menuju Bukit Tinggi akhirnya kita sampai juga selamat datang di kota Solo di Solo Solo itu beras 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 Rambi Madinah sini Solo itu kalau di Jawa terkenalnya itu kayak bareh Solo kalau di Jawa itu beras Cianjur dia pulen berasnya enak kalau bahasa waknya badarai nah mode itulah kilo-kilo sana di Jembatan patokannya temen-temen ya kalau ke arah Bukit Tinggi Padang Panjang ambil yang arah ke kanan temen-temen dan kalau temen-temen mau ke alahan Panjang alahan Panjang itu kota dingin banyak situ kebun teh tempatnya bagus pokoknya dia belok ke kiri temen-temen ke alahan Panjang kita ambil yang ke kanan kalau mau arah ke Bukit Tinggi Padang Panjang kalau ke Padang atau alahan Panjang dia belok ke kiri nanti kalau yang mau ke Padang lanjut ke Sitin Jawa Lawi temen-temen bagi temen-temen yang belum pernah ke Sitin Jawa Lawi silahkan belok kiri nah disini kita belok ke kanan ke kota Bukit Tinggi Padang Panjang dan kita melintasi Danau Singkara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.